Terpilihnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai prais suara terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah, otomatis kursi Ketua DPRD Bangka Tengah menjadi hak anggota DPRD dari PDI Perjuangan. PDIP sendiri saat ini masih menggodok empat nama kadernya untuk menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhak menuduki kursi Ketua DPRD Bangka Tengah periode 2019-2023 karena berhasil menjadi partai prais suara terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2019. PDIP sendiri saat ini masih menggodok empat nama kadernya untuk menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Menurut Ketua PDIP Provinsi Bangka Blitung, Didi Strigus Jaya, empat nama yang digodok saat ini merupakan politisi senior PDIP Kabupaten Bangka Tengah, yakni Haji Korari, Edi Purwanto, Mehua, dan Indra Gunawan. Dari empat nama tersebut, PDIP akan melakukan fit and proper test untuk mengerucutkan menjadi dua nama. Di Bangka Blitung hanya DPC PDIP Kabupaten Bangka Tengah yang mengusulkan empat nama, sementara di Kabupaten lain hanya mengusulkan tiga nama. Untuk Bangka Tengah ini, ya, kemungkinan ada empat orang yang akan saya usulkan. Siapa, Bapak? Pertama, Bapak Haji Korari, Ketua DPC PDIP Jangan Bangka Tengah. Oke. Kedua, Edi, mantan ketua DPC. Edi. Ketiga, Ibu Mehua, mantan sekretaris, dan keempat, Pak Indra Gunawan, mantan pendahara. Minggu ini akan kita tetapkan, lalu kita akan mengadakan fit and proper test untuk posisi Ketua DPR Kabupaten Bangka Tengah. Nah, di situlah nanti akan terseleksi dua orang. Nah, siapa orang yang nanti tergantung fit and proper test. Dan untuk Bangka Tengah lah hanya empat jalan tiga. Keputusan nama Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah akan keluar sebelum pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah pada bulan September mendatang. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Rahmat Kurniawan, Ainews, melaporkan. Assalamualaikum.